Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pelajaran seni budaya kelas 9 Kali ini saya akan membahas tentang kepanitian pameran Tidak usah berlama-lama, tentu saja Kita langsung saja menuju ke slide Di situ kalian yang ada digambar bisa kalian perhatikan Pada zaman itu, kala sebelum pandemi kalian pun menghadiri kegiatan tersebut Dan ikut menonton dan meramaikan Maka dibalik semua itu ada yang namanya suatu kepanitian Dibalik semua acara yang baik dan sukses akan ada Pasti ada sebuah kepanitian Begitu juga dengan pameran Tentu saja di dalam pameran akan ada kepanitian Tidak mungkin dong kamu mengerjakan suatu pameran kelas Hanya seorang diri Ya selanjutnya Kita bahas tentang kepanitian Kepanitian pameran dapat dibagi menjadi dua Ada dua yaitu panitia pengarah dan panitia pelaksana Panitia pengarah bertugas memberikan arahan, nasihat, atau petunjuk Bagi yang menjalankan tugasnya Yaitu di dalamnya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau ketua yayasan bagi yang bukan sekolahnya berbentuk yayasan Lalu yang B ada panitia pelaksana atau organizing committee Panitia yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan teknis pelaksanaan dari awal sampai akhir Mulai dari persiapannya, pembuatan karyanya, sampai dengan pada saat dipamerkan dan dilihat oleh kalian waktu itu Selanjutnya Nah ini adalah contohnya Organisasi, suatu organisasi yang ada kepanitiannya Khususnya pameran Susurannya seperti ini Ada penanggung jawab, ada pemibing, ketua pelaksana Penanggung jawab itu Kalau kalian melaksanakan pameran Sayangnya sedang Tidak memungkinkan untuk berkumpul-kumpul Maka dari itu kita bahas teori saja Diharapkan nanti kamu lebih paham Walaupun hanya dengan teori Penanggung jawab Bapak kepala sekolah ini yang ada disini Pembimbing yaitu wali kelas kamu Misalkan wali kelasnya Bu Indah Maka kalian mendapatkan bimbingan dari Bu Indah Membimbing tidak hanya satu Tetapi ada juga dari guru seni budaya yang mengajar di kelas kalian Ada wali kelas, ada guru seni budaya Bekerja sama untuk membimbing ketua pelaksana ke bawah Disitu ada sekretaris mudahara dan seksi-seksi Ada pendaftaran, konsumsi, perlengkapan, acara, dan dokumentasi Selanjutnya Tugasnya adalah kepanitian pameran memiliki tugas-tugas tertentu Yang pertama sebagai pelindung Atau penanggung jawab dalam pameran Tugasnya sebagai penanggung jawab kegiatan Jadi saran-saran atau masalah-masalah yang terjadi ketika dari mulai persiapan sampai dengan pameran itu berlangsung Maka harus akan dipertanggung jawabkan oleh seorang yang menjabat sebagai penanggung jawab Lalu yang kedua ada pembimbing Tugas dan tanggung jawabnya adalah membimbing Tadi yang pembimbing adalah wali kelas dan guru seni budaya di kelas kalian Tugasnya membimbing dan memberikan masukan Juga bertanggung jawab atas keberhasilannya Lalu yang ketua, ketua ini ketua pelaksana biasanya yang ditugaskan adalah ketua kelas dan wakilnya Yang bertugas menurutkan koordinasi dan mengetahui atau menandatangani surat-surat keluar Jadi dalam pameran ada juga surat-suratnya Ada juga yang diberikan kepada kepala sekolah Ada juga diberikan kepada wali atau guru-guru mapel pada saat itu Yang waktunya diminta kalian untuk pameran Selanjutnya Ada sekretaris Ada bendahara, seksi acara, dan seksi publikasi Sekretaris tentunya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pengarsipan Baik itu proposal maupun surat Bendahara mencatat dan menyimpan uang masuk dan membuat laporannya Jadi dalam kelas itu, dalam suatu organisasi yang ada bendaharanya Maka tentu saja semua keuangan akan berhubungan dengan orang yang satu ini Semuanya, misalkan kalian membutuhkan uang Maka kalian bisa meminta di bendahara Lalu jangan lupa setelah uang tersebut dibelanjakan Maka kalian harus meminta nota dari toko untuk dilaporkan kepada bendahara Jadi semua itu harus ada pertanggung jawabannya Tidak boleh hoax Seksi acara Mengkoordinasi para pendukung acara Menyiapkan susunan acara dan bertanggung jawab terhadap kelancaran Jadi yang bertanggung jawab terhadap kelancaran Bukan hanya tadi pelindung, penanggung jawab, ketua pelaksana, pembimbing Tapi juga ada disini dibantu oleh seksi acara Dan G, ini juga tidak kalah pentingnya Yaitu seksi publikasi Publikasi menyediakan poster Menyediakan poster sepanduk Gunanya poster tentu saja kalian sudah pasti tahu Di kelas depan sudah ada Di penyakit bahasa Indonesia juga sudah ada Poster itu kegunaannya Untuk menyampaikan atau mengiklankan Apa yang akan kalian kerjakan Pameranmu kalau tidak diiklankan Orang lain tidak akan tahu Tentu saja Nanti pengunjungnya sedikit Dan kesannya pameranmu tidak menarik Maka seksi publikasi ini Sangat penting Selanjutnya Seksi konsumsi Setelah lelah-lelah seharian Dan bekerja kelas dari awal Tentu saja Minuman dan makanan itu Perlu Maka Untuk mengaturnya diperlukan Seksi konsumsi Lalu ada Seksi dokumentasi Seksi dokumentasi juga sangat penting Kalau zaman sekarang ini Seksi dokumentasi Menjadi sangat Paling-paling penting bahkan Karena kalau tidak ada dokumen Maka Tidak ada bukti Bahwa kalian Sudah mengerjakan Atau melaksanakan pameran Bahkan kalian pun Dimana-mana Sudah menjadi Seksi dokumentasi Tanpa kalian Sadari Yaitu Membuat status WA Di foto sendiri Kalian sedang jalan-jalan di Jogja Kalian Mendokumentasikan diri kalian sendiri Di foto Di selfie Maka itu sebagai Dokumentasi Dan suatu ketika Bertahun-tahun Kamu sudah menyimpannya Kamu akan melihat kembali Oh saya pernah melakukan pameran Saya pernah jalan-jalan ke sini Ada fotonya Ada tanggalnya juga Itu Kegunaan sesi Dokumentasi Selanjutnya Ini lewat saja Perencanaan pameran Yang harus disiapkan adalah Materi Kelengkapannya Tempat penyelenggaraannya Publikasi waktu Penyelenggaraan Dekorasi dan anggaran kegiatan Semuanya Akan berjalan dengan baik Apabila Seksi dan kepanitian Tadi Telah bekerja Sama dengan baik Kalau belum bekerja Sama dengan baik Wah tidak bisa ya Langsung ini Ada tugas Bagi yang belum Tahu Baik kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Bahwa SMP Bonoro Pernah melaksanakan Pameran Baik kelas 7 Yang baru Belum mengetahui Pameran Apa sih pameran Kalian bisa nonton juga Di channel itu ya Channel Idola Yaitu Tontonlah video pameran Ini tugasnya Tugas untuk tambahan nilai kalian Tontonlah video pameran Kelas 9 tahun lalu Di channel youtube Sebut saja topan Nanti kalian akan Klik videonya disana Kalau sudah ketemu Klik video Nanti ada 2 bagian video Yang kalian bisa amati Berikan like Dan tulis komentar Komentar setelah Kamu nonton Di komentari Bagaimana Si kesan-kesanmu Disana Ketika melihat Oh ternyata Pameran seperti ini Ternyata yang ditampilkan ini Kamu tuliskan Apa saja Tentu saja Dengan memperhatikan Aspek Kesopanan Kalau tidak Sopan Tidak usah sekolah Tidak ada gunanya Kamu sekolah Tidak Sopan Jangan lupa Menulis nama dan kelas Biasanya Kalau di youtube Namamu pakai Nama samaran Jadi tulislah Nama asli Ya itu saja Terima kasih Dari saya Bagi yang belum-belum Like subscribe Channel TV SMP Bonoro Like juga Tentu saja kalian juga Perlu subscribe Channel yang ada Di layar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh